Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor pertambangan mineral yaitu PT Aneka Tambang Terbuka dengan kode saham ANTM. PT Aneka Tambang didirikan sebagai badan usaha milik negara pada tahun 1968, melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal, untuk mendukung pendanaan ekspansi Veronica, pada tahun 1977 ANTM menawarkan 35 persen sahamnya ke publik dan tercatat di pasar bursa. ANTM yang menjadi anggota BUMN Holding Industry, atau Mine ID, merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi berorientasi ekspor, di mana kegiatan utamanya mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran biji nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Berikut produk yang dihasilkan ANTM, yang pertama emas, di mana cadangan mineralnya emas sekitar 32,25 ton. Produksi utama emas dan perak, berasal dari Tambang Bawah Tanah Pongkor, Jawa Barat dan Cibaliung. Produksi ini dimulai pada tahun 1994. Yang kedua, nikel, dengan cadangan sebesar 1,4 juta wet metric ton. Segmen operasi nikel terdiri dari komoditas feronikel dan bijih nikel. Operasi ini diproduksi oleh UBP nikel Kolaka, UBP nikel Konawe Utara, UBP nikel Maluku Utara, dan entitas anak usaha PT Gaknikel. Yang ketiga, bauksit, dengan cadangan sebesar 587 juta wet metric ton. Bauksit merupakan material dasar untuk memproduksi alumina. Komoditas bauksit diproduksi oleh Tambang Bauksit Tayan, di mana diekspor ke produsen alumina di Jepang dan Cina. Dan yang keempat, batubara, dengan cadangan sebesar 8,25 juta ton, melalui salah satu anak usahanya yaitu PT Indonesia Call Resources, memproduksi batubara melalui Tambang Sarolangun di Provinsi Jambi. Berikut info dan fakta Antam, Antam memiliki jasa eksplorasi melalui unit geomin yang meliputi pencarian area eksplorasi baru, survei geofisika dan geodesi, pengeboran, analisis lab kimia, dan sistem informasi eksplorasi, atau GIS. Emas Antam memiliki sertifikat LBMA yang diakui dunia. Kemikal grade alumina yang merupakan produk dari bauksit, digunakan sebagai bahan metalurgi, industri kimia, otomotif, dan kosmetik. Berikut penghargaan Antam, dalam ajang Corporate Governance Award ke-12, Antam meraih Best Non-Financial Sector, Top 50 emiten dengan market kapitalisasi besar, good mining practices, dan best brand popularity in mining kategori. Antam meraih apresiasi dari Kementerian ESDM di ajang Subroto Award yaitu pada kategori, perusahaan dengan pembayar PNBP terbaik, perusahaan dengan pembayar PNBP terbesar, dan perusahaan tambang yang melaksanakan hilirisasi terintegrasi terbaik. Terima kasih. Berikut profil Antam, perusahaan didirikan pada tanggal 5 Juli 1968, di mana bisnis usahanya adalah pertambangan mineral. Tanggal masuk bursa pada tanggal 27 November 1997, harga saat masuk bursa adalah Rp 1.400 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar Rp 430.770.000 lembar. Berikut komposisi pemegang saham Antam, di mana PT Mineral Industri Indonesia Persero atau Main ID memegang kepemilikan sebesar 65%, Masyarakat sebesar 35%, Negara Republik Indonesia sebesar 0%, dan saham Treasuri sebesar 0%. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari market kapitalisasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di sini terlihat bahwa kinerja yang naik signifikan karena permintaan produksi setelah pandemi COVID-19 di tahun 2020, praktis produksi Antam mengalami lonjakan, dengan dibukanya kembali industri dan maraknya masyarakat yang teredukasi investasi di sektor logam mulia. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari net profit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terlihat ada nilai yang menarik di sini, di tahun 2020 Antam sempat mengalami minus untuk labanya, dampak COVID-19 menjadikan masyarakat mulai kehilangan pekerjaan dan banyak menjual cadangan emasnya sehingga permintaan menurun. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari earning per ser dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sama seperti net profit, tidak hanya karena permintaan menurun, namun beberapa investor mulai menarik diri dari sektor ini, akan tetapi ini tidak berlangsung lama. Di tahun 2021 dan 2022 perlahan pentingnya akan investasi emas yang disiapkan, maka lonjakan permintaan kembali naik melebihi rata-rata 5 tahun lalu. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari rasio hutang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Beban produksi yang dilakukan Antam memang cukup besar, karena proses produksi yang kompleks selain itu dilakukan di banyak plan, namun bisa diturunkan di tahun 2022 seiring dapat diturunkannya outlook harga minyak dan batubara. Berikut dividen Antam, di sini terlihat dalam 5 tahun terakhir, Antam cukup rutin membagikan 1 kali dalam setahun, untuk nilainya terus mengalami pertumbuhan seiring laba yang meningkat, di mana rata-rata dividen yieldnya sekitar 1% bila dilihat dari harga per lembar di tahun yang sama. Berikut potensi Antam di masa depan, pertama, Antam berhasil menunjukkan performa operasional segmen pejualan emas dan biji nikel pada akhir 2022. Kedua, Antam sedang membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, dengan rencana pemisahan 2 anak usahanya. Ketiga, semakin optimalnya operasi PLTU POMALA, membuat biaya tunai teronikel akan semakin dapat diturunkan di tengah kren kenaikan outlook harga minyak dan batubara. Dan keempat, dengan dibukanya smelter gresik di Jawa Timur, akan meningkatkan hilirisasi industri terutama produksi bahan baku Antam. Sekian pembahasan kali ini untuk PT Aneka Tambang Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan di suatu perusahaan agar bisa lebih cermat dalam berinvestasi.